Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara mengenai marketing media Tidak lepas tentang bagaimana media tersebut Menyajikan atau menonjolkan konten-konten Agar para penikmatnya Terus menyaksikan siaran di medianya Jadi dampak dari media itu Atau imbas dari media itu adalah Datangnya pemasang iklan Yang berbondong-bondong untuk Meminta media tersebut mempromosikan Barangnya atau produknya Baiklah, disini saya akan lebih menjelaskan Atau menganalisis atau argumen saya Mengenai pemasaran atau marketing media Pada media televisi Sekarang ini banyak sekali media televisi Yang lebih mendominasikan iklan dibandingkan konten yang mereka sajikan Contohnya nih Stasiun televisi ATV Dia kan lebih ke film Bollywood Dia lebih ke semuanya itu Konten tentang Bollywood Dan film-film Bollywood yang mereka sajikan itu Itu durasi normalnya sekitar 2 jaman setengah Ditambah lagi dengan iklan yang cukup lama itu sekitar 4 jam sampai 5 jaman Dan iklan yang mereka sajikan itu sampai 7 menitan Kadang-kadang adegan-adegan dalam film itu di cut Sehingga dimasukkan iklan Menurut saya itu Sungguh membosankan Apalagi saya sebagai penikmat Film yang ada di sana Itu sangat membosankan Iklan yang cukup lama dan memakan banyak waktu itu Menurut saya itu membosankan Dan malah saya menunggu Waktu yang lama untuk menonton iklan saja gitu Sebaiknya iklan itu sekitar 3 sampai 5 menitan saja Itu sudah cukup dan sangat baik menurut saya Terus masalah Tayangan-tayangan yang ada di stasiun televisi Indonesia Menurut saya Tayangan yang ada di stasiun televisi Indonesia Sekarang ini banyak yang mengambil sisi menghiburnya Sebenarnya itu salah Apalagi Emang benar Menghibur itu penting Tapi Sisi menghibur itu harus dibarengi dengan sisi pendidikan Seharusnya balance Antara pendidikan dan hiburan itu balance Jadi Semua kalangan bisa Mengambil manfaatnya Dan menontonnya itu Bisa di Untuk segi semua umur gitu Tapi sekarang Sinetron yang ada di Indonesia itu Atau Tayangan-tayangan Atau program yang ada di Indonesia itu Kebanyakan lebih Mendominasi sifat hiburan Itu sangat membosankan Saya sebagai penikmat Tidak menyukai yang seperti itu Makanya dari itu Saya malas Nonton sinetron-sinetron yang ada di Indonesia Atau program-program yang ada di Indonesia Boleh hiburan Tapi jangan semua program itu Mendominasi hiburan saja Tayangan yang layak tampil dan tidak layak tampil Menurut saya ini Mungkin lebih paham orang yang Bekerja di KPI Atau yang berkecimpung langsung Dengan dunia persiaran Penyiaran Tapi Saya sebagai penikmat berkomentar Sebaiknya Saran saya Konten yang disajikan Dalam Stasiun-stasiun televisi itu Harus Dibarengi dengan Pendidikan gitu Sesi Tujuannya untuk mendidik Juga harus ada Jangan menghibur saja Karena tidak semua orang Paham Tidak semua orang Tahu itu ada Mendidiknya atau enggak Kebanyakan orang Emang suka Hiburan Tapi Seharusnya kita Sebagai Orang media Seharusnya paham Kalau itu Tidak bermanfaat Untuk masyarakat Jadi Kita harus Rubah Itu Dari Konten-konten Yang kita sajikan Dibarengi dengan Mendidik Jangan sampai Sinetron Sinetron itu Sampai Berpuluh-puluh episode Beribu-ribu episode Tapi tidak ada ujungnya Tidak Tahu Fokusnya itu Entah kemana lagi Udah buyar Semuanya gitu Seharusnya kita Mungkin kita bisa Membuat drama Atau sinetron itu Yang Cukup 16 episode Tapi kita fokuskan Gitu Kita fokuskan Disitu ada Sisi menghiburnya Ada sisi pendidikannya Dan Banyak sisi-sisi lainnya Yang bisa kita ambil Manfaatnya Gitu Cukup 16 episode Dan itu Fokus Jangan beribu-ribu episode Dan tidak ada ujungnya Inilah Alasan saya Kenapa saya tidak suka Nonton TV Dan apalagi Sinetron Yang ada di Indonesia Gitu Masalah Jam anak-anak Tayangan Untuk jam Anak-anak Tidak Di jamnya Itu Seharus Saya kira Udah banyak Ya Stasiun televisi Yang ada di Indonesia Yang Caranya itu Ada kartun Dan banyak lagi Seperti MNC TV Global TV Ada Stasiun televisi Yang fokus Anak-anak Kids Gitu Dan Menurut saya Itu bagus Karena Anak-anak Ya butuh Tontonan Seperti itu Ya Kalau misalnya Masih ada Anak-anak Yang tidak Menonton Yang Bukan Tontonan dia Itu Yang bertanggung jawab Adalah kita Sebagai orang Degasa Atau orang tuanya Harus menjaga Tontonan Anak itu Apa Gitu Kita Anjurkan Mereka Jangan Tonton Itu Kalau itu Tidak Bagus Kita Anjurkan Bahwa Tontonan Itu Tidak Cocok Dengan Umurnya Jadi Harus Kita Jaga Sebaik Baiknya Gitu Terus Kalau Masalah Ada Kode R Remaja Dan Kode D Itu Stasiun televisi Kalau Dia Membuat Cinetron Atau Buat Film Film Luar Negeri Pasti Selalu Ada Kodenya Tapi Kodenya Itu Kecil Dan Di Tepi Mungkin Orang Awam Atau Orang Yang Berpendidikan Rendah Kurang Paham Itu Apa Seharusnya Mungkin Bisa Dirubah Dengan Cara Kodenya Itu Lebih Diperjelas Lagi Dan Taruh Di Tengah Taruh Di Tengah Ini Remaja Batas Umurnya Seperti Ini Ini Dewasa Batas Umurnya Seperti Ini Mungkin Seperti Itu Lebih Jelas Lagi Dibandingkan Taruh Di Tepi Dan Itu Hanya R Dan D Mungkin 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 Tau Karena Kita Orang Media Tapi Kalau Misalnya Orang Awam Yang Berpendidikan Rendah Rasitas Saya Itu Mereka Tidak Paham Jadi Bisa Jajah Anak Mereka Menonton Itu Dengan Gamblang Dengan Bebas Terus Masalah ILC Adalah Unggulan Siaran Unggulan Di Siaran Unggulan Tapi Menurut Saya Tipiman Itu Kurang Mempromosikan ILC Sebagai Siaran Unggulannya Yang Tau ILC Sebagai Siaran Unggulan Hanya Orang Orang Menyukai Diskusi Hanya Orang Orang Yang Paham Politik Dan Hanya Orang Orang Yang Suka Berita Sekarang Itu Tapi Kalau Orang Orang Yang Seperti Yang Berpendidikan Rendah Seperti Yang Bilang Tadi Menurut Saya Dia Nggak Paham Apa Itu ILC Apa Itu Fokus Di ILC Itu Apa Saya Rasa Itu Nggak Paham Memang Benar ILC Sering Diskusi Diskusinya Trending Di Youtube Tapi Yang Hanya Tau Sekali Lagi Itu Hanya Orang Orang Yang Suka Main Gadget Paham Akan Berita Sekarang Seharusnya TV One Lebih Gencar Lagi Dalam Mempromosikan ILC Sebagai Sejaran Unggulannya Jadi Orang Orang Itu Cukup Paham Dan Tau Kalau ILC Itu Bagus Untuk Dipertonton Cukup Sekian Argumentasi Saya Mengenai Pengalaman Saya Sebagai Penikmat Media Televisi Di Indonesia Terima Kasih Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Sampai Jumpa On Tau Moje Tau Terima kasih telah menonton!